Coba aja aku baca buku itu pas aku masih muda, aku akademisku berantakan banget Bu. Waduh, males sekolah, sering bolos. Ini jadi aku yang take over, gak apa-apa Bu. Boleh, habis ini giliran aku ya. Silahkan Mas Ryo. Selamat datang di TITB With Me, sebuah podcast yang menceritakan extraordinary stories from extraordinary individuals. Yang selalu mempunyai semangat, tidak ada yang tidak bisa. I'm your host, Parwati Surya Udaya. Selamat datang di TITB With Me. By the way juga makasih Bu, udah dikasih kesempatan bisa ada di TITB With Me podcast. Aduh, ini edisi spesial buat ulang tahun nih. Rio disini spesial sekali nih. Ini kalau nggak salah Rio tuh udah main di 25 film ya, paling sedikit ya, selama di program TV. Aku juga... Udah lost count ya? Iya, karena kadang-kadang kan aku juga ada beberapa film yang nggak selalu membintangi peran utama. Jadi hanya dua scene, tiga scene gitu. Atau pernah satu scene doang di satu film gitu, pernah juga. Itu kan pasti berbagai peran. Kalau boleh tahu, ada nggak sih yang kayaknya paling deket menggambarkan karakter sesungguhnya dari seorang Rio Dewan tuh? Sejujurnya aku nggak tahu karakter aku seperti apa Bu. Tapi malah kebanyakan peran-peran itu yang akhirnya secara semakin aku dewasa, mereka yang ngebimbing aku untuk jadi manusia gitu. Kayak jadi... Jadi malah membentuk ya? Iya, kayak kumpulan peran ini tuh kemudian banyak ngasih masukan, banyak ngasih insight, input ke dalam hidup aku yang kemudian akhirnya ya jadi aku sekarang ini gitu. Wow. Oke, nanti harus banyak di-share nih ya. Selama ini ngomong-ngomong, ini baru tanggal 30 Maret, kalau nggak salah itu hari perfilman nasional ya? Iya, betul. Maksudnya terima kasih juga nih ya untuk Mas Rio dan juga Insan Perfilman, memang kan bukan dunia film itu kan bukan hanya entertainment ya? Betul. Termasuk edukasi, bagaimana kita lebih cinta alam Indonesia lagi, terima kasih atas semua upayanya. Dan sekarang ya gara-gara pandemi pasti semua lagi banyak challenge juga ya? Iya, mungkin bukan hanya di dunia film aja, mungkin dampak pandemi ini kan hampir merata ya ke semua kalangan dan juga... Pekerjaan manusia gitu. Memang sampai detik ini film masih cukup struggling karena terutama bioskop karena ya ruang tertutup, kemudian pembatasan jumlah penonton. Jadinya juga banyak juga rumah produksi atau production house yang masih menahan konten mereka untuk tayang, masih menunggu melihat kondisi pandemi ke depannya seperti apa gitu. Tapi juga ada peluang-peluang baru juga Bu, seperti sekarang ada Over The Top, OTT, kayak ya sebut saja Netflix gitu ya, let's say yang paling kita kenal. TV on demand kalau disebutnya juga, nah itu subscription based, nah itu kan juga butuh konten mereka. Dan sekarang persaingannya juga cukup besar gitu, dan pemainnya juga cukup banyak. Jadi mungkin itu juga menjadi salah satu opsi dan juga peluang untuk future industri entertainment ini. Jadi memang sepakat sekali ya, harusnya setelah semua cobaan yang luar biasa ini, bukan saja industrinya akan pulih cepat, tapi juga jadi lebih baik. Banyak channel lain, banyak platform lain ya. Iya betul. Sama di perbankan juga gitu, kita belajarnya banyak sekali, harus perubahannya banyak sekali. Apalagi kalau ngelihat OCBC NSP gitu ya, kemudian karena aku pernah, pernah, pernah dapet kesempatan gitu, sekali lagi juga makasih memainkan Alwarhum Bapak gitu, Bapak Karmaka. OCBC NSP, NSP itu dulu kan perjalanannya panjang Bu ya, dari tahun 1948, terus kemudian ada aja kan, kayak rintangannya. Udah melalui banyak sekali kan, cobaan kan. Jadi mungkin pandemi ini, ya pastinya berat, tapi saya yakin OCBC NSP pasti bisa melaluinya, karena udah banyak rintangan juga yang dilewatin selama ini, bener gak Bu? Amin. Iya rasanya karena kita di perbankan tuh, dan udah melewati tadi begitu banyak krisis, sehingga sudah di dalam darah daging nih, bahwa kita tuh harus hati-hati selalu. Karena the next crisis itu pasti tiba. Nah jadi untuk itu kita, waktu krisisnya beneran tiba, kita lebih siap. Karena kita siap, jadi kita melihat tantangan itu malah menjadi peluang. Justru dalam kondisi krisis itu biasanya kita tumbuh paling cepat, bisa meraih hal-hal yang lebih baik, lebih banyak lagi bahkan. Jadi betul-betul kita harus siap ya, dan itu tidak ada yang tidak bisa. Bener-bener, setuju. Nah ngomongin tidak ada yang tidak bisa nih, mungkin banyak banget teman-teman yang nonton gitu. Ini jadi aku yang take over, gak apa-apa Bu ya. Boleh. Aku lebih suka soalnya ngomong-ngomong dua arah gitu. Silahkan, silahkan. Karena pasti aku juga belajar juga dari ibu gitu. Ya T-I-A-T-B atau tidak ada yang tidak bisa, mungkin kalau orang-orang lihat, ini hanya semacam slogan kah, atau hanya tagline. Tapi kalau aku yang menjalani pertama kali, tuh aku baca bukunya kan. Buku tidak ada yang tidak bisa itu. Ya kan? Sebelum mulai filmnya harus belajar bukunya? Justru aku dikenalinya sama bukunya dulu. Oh bukunya dulu, oke. Buku dulu sama PH Emotion itu. Oke. Terus dari situ baru akhirnya aku tahu, oh ternyata ada Bapak Karmaka dan juga Ibu Lim gitu. Membangun bank ini, terus kemudian ya kalimat tidak ada yang tidak bisa tuh memang menjadi kalimat apa ya, udah mendarah daging. Bener gak? Jadi kalau cerita tidak ada yang tidak bisa itu, itu bukan hanya di kantor ya. Jadi saya dari kecil tuh di rumah itu sehari-hari tuh yang tidak ada yang tidak bisa tuh udah makanan sehari-hari. Dan bukan hanya untuk anak-anak, bukan hanya untuk staff di kantor ya, yang mau pembantu semua juga sama. Jadi kalau ada yang bilang, ini gak mungkin, ini gak bisa, terus ayah ibu tuh cuma ngeliat, udah dicoba. Kalau ada yang bilang udah, berapa kali gitu kan, coba lagi gitu kan. Jadi intinya, tapi itu kan sangat-sangat membantu juga ya, jadi bener-bener can do spirit gitu loh. Bener-bener gak ada yang gak bisa gitu loh. Dan itu pun bukan, maksudnya saya bersyukur ya, generasi saya sudah dapat dan juga kita teruskan ke generasi berikutnya. Jadi mereka dalam kesulitan seperti apapun namanya hidup kan, pasti aja ada ya kesulitan. Mereka tuh selalu punya semangat ya, gak ada yang gak bisa. Coba lagi, coba lagi gitu loh. Jadi kalau buat saya itu udah sehari-hari itu, setiap hari seperti itu sih. Jadi bukan hanya semuanya aja ya. Makanya waktu, termasuk nih waktu teman-teman bilang untuk bikin podcast TIUTB With Me ini, buat saya tuh gak mungkin gitu loh. Mana gak ada hubungannya sama kerjaan saya, caranya gimana, saya orang yang sangat introvert. Kayaknya gak mungkin bisa gitu loh. Tapi ya, kemakan sendiri juga, kan tidak ada yang tidak bisa gitu ya. Iya betul. Dan itu kan ya spirit yang Bapak jalanin dari dulu kan, Almarhum kan. Iya, iya sih. Iya kan. Selama niatnya baik untuk menginspirasi anak-anak muda gitu kan. Saya jadi ingat lah anak-anak saya selalu ngomong, Mami don't do it for you, do it for others katanya. Ya udah kalau begitu ya udah harus gitu kan. Ternyata anak-anak juga udah ini ya, maksudnya mereka pun juga dengan sendirinya punya spirit yang sama ya. Wah itu bahkan dia tularin ke teman-temannya. Jadi dia juga aktif di organisasi, anak saya nomor tiga itu. Malah dia pakai spirit itu gitu loh, tidak ada yang tidak bisa, semuanya semuanya tidak ada yang tidak bisa. Itu berhasil juga katanya, dia organisasi event yang kayaknya tidak mungkin, Tapi semuanya terus mencoba, sebisa mungkin, eh ternyata bisa gitu loh. Jadi memang kan TAYTB ini bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang Kayaknya kadang kita membatasi diri ya, berasumsi pasti tidak bisa. Jadi betul-betul bisa membuat seseorang mengembangkan dirinya sepenuhnya ya harapannya ya. Iya benar, kadang-kadang asumsi kita sendiri yang membuat kita, Iya kan, kita tidak mau maju ke depan gitu. Betul sekali sih. Jadi kembali tadi ke bukunya, udah dibaca tuh, Terus persiapan pendalaman karakternya tuh jadi seperti apa, berapa lama? Nah salah satunya kan waktu itu saya sempat ke rumah yang di Bandung. Iya, iya. Makan bubur. Makan bubur, saya masih ingat kan makanya. Itu buatan rumah itu buburnya gak ada di toko loh, enak sekali. Saya ingat banget, makanya pas ibu kumarenanya, Makanannya apa yang paling disuka? Aku ingat gitu, kalau hal-hal yang udah lama tuh aku ingat. Tapi kalau yang deket-deket malah, Aku emang short memory loss banget bu, maaf ya bu. Nah di rumah juga aku ingat, Waktu itu aku sempat izin sama ibu, Aku bilang, boleh gak? Soalnya menurutku menarik aja di kulkas rumah tuh, Buatku kulkas rumah orang itu adalah hal yang paling personal. Karena hampir setiap hari kan kita buka kulkas, terus ya kita sering lah ada di, ada dan melihat itu gitu. Nah di kulkas rumah ibu itu aku ingat banget ada tempelan-tempelan. Harus tersenyum, ya. Terus kemudian 10 kiat kunci sukses, sama satu lagi. Kayaknya aku masih ada foto aja di, aku buka bentar ya. Iya itu ibu saya tuh memastikan semua staffnya, Itu harus hafal loh. Untung anaknya gak disuruh menghafal. Iya iya betul itu, betul. 10 kiat kunci sukses, ya ampun. 8 manfaat senyum, sama 10 kunci sukses. Aku harus bilangin pada ibu saya. Diterapkan gak? Diterapkan banget, maksudnya ini menurutku penting banget sih, Untuk di-share sama teman-teman ya. Nanti aku share juga sih. Maksudnya ini apa ya, pegangan hidup yang, Ini ya as a human aja, maksudnya sebagai manusia ya memang kita harus menjalankan hal-hal ini gitu. Dan kemudian ibu bilang, iya itu kita memang dari kecil di brainwash gitu ya. Memang, tapi sepertinya ya bapak menerapkan ini di rumah, Saya yakin karena memang dia pengen anak-anaknya juga, Juga ya menjadi manusia yang seutuhnya gitu kan, yang menghargai manusia lain. Ya tadi kayak anak ibu juga akhirnya dia berpikir bahwa hidup bukan untuk diri sendiri, Tapi untuk orang lain gitu. Jadi waktu pendalaman karakternya, Soalnya saya ngebayangin, saya ingat ada satu teman itu, Waktu dia terima buku, tidak ada tidak bisa itu, Dia bilang, terus dia ketemu, minta ketemu. Dia ketemu, dia bilang, ini benar bukunya. Ayah kamu benar-benar semuanya ini. Iya, emang kenapa saya bilang? Maksudnya saya tuh harus bersyukur benar ya, Kalau, maksudnya benar-benar jatuh, ditimpa tangga, ditimpa entah apa lagi gitu loh. Begitu banyak yang bertubi-tubi, kok masih bisa terus bertahan gitu ya. Jadi saya bilang, justru memang ayah itu kan awalnya niat, Adanya buku itu kan, Bukannya untuk apa-apa, tapi untuk membantu, memotivasi orang gitu kan. Bahwa, eh udah seperti ini pun, yuk kita pasti bisa. Kita bisa lebih maju, kita bisa bangkit gitu loh. Jadi lebih untuk pembelajaran gitu kan. Kalau datang ke museumnya OSI BISI NISP di Bandung pun juga ada tuh ya, Kita bisa lihat perjalanannya dari pertama kali dibangun, Kemudian dari ibu menyerahkan sebagai direktur utama, Kemudian bapak jadi direktur utama, Kemudian ya ada krisis ini, krisis itu. Kita bisa lihat perjalanan OSI BISI NISP bu ya disitu ya. Iya, iya sih. Pak Mer, terima kasih nih diingat sekali semua sejarahnya. Pastinya sangat ingat, maksudnya dengan momen ini. Jadi aku terus yang nanya gak apa-apa nih bu ya? Boleh ya, habis ini giliran aku ya. Silahkan Mas Ryo. Nah, kalau di film itu kan, mungkin teman-teman berpikir bahwa, Oh ini OCBC NISP yang membuat film itu. Padahal sebenarnya bukan gitu kan bu. Bukan banget. Iya kan, bukan banget. Karena memang tiba-tiba aja, aku pun juga dari production house, Karena memang si pemilik production house-nya dia suka sekali dengan bukunya Dan dia merasa terinspirasi banget dengan bukunya gitu. Kemudian dia mau membuat film tersebut. Nah yang akhirnya membuat kita bertemu lah. Misalnya aku bisa ketemu ibu, ketemu bapak. Nah tapi pada waktu itu kan aku lebih banyak ngobrol, Mencari tahu tentang bapak dan ibu lemnya. Nah aku juga pengen tahu dong, ibu tuh masa kecilnya gimana sih? Yang aku tahu, bapak tuh orangnya sangat keluarga tuh nomor satu. Iya kan. Nah aku pengen tahu dong. Karena yang aku tahu juga bapak tuh sering buat bapak eksplorasi luar ruang, Kayak ibu pergi ke sungai atau ya ke hutan gitu. Itu menjadi salah satu prioritas juga kan untuk dijalankan ke anak-anak. Bener gak? Bener sih. Jadi emang bapak nih caring sekali ya. Caring sekali. Dari kecil itu, ceritanya dia agak panjang sedikit. Kan waktu itu ayah tuh sempat, pokoknya kan banknya kan sempat awalnya sempat sulit dan sebagainya. Sempat gak punya gaji tujuh tahun dan sebagainya demi untuk keuangan perusahaan. Jadi ibu tuh waktu itu harus kerja. Kerja, buka salon di rumah. Dan itu kalau buka salon di rumah itu hari minggu kerja itu mulai jam satu pagi. Satu pagi? Jam satu pagi. Jadi kalau hari minggu itu ibu kerja, jadi ayah yang kebagian ngurus anak-anak. Karena anak-anaknya waktu itu masih kecil-kecil kan. Jadi ayah tuh rajin sekali bahwa kita tadi susurin sungai, benang, olahraga. Pokoknya belajar mencintai alam ya, mencintai alam. Dan saya tuh baru sadar juga sih, sadarnya setelah ayah gak ada. Bahwa begitu banyak hal-hal yang ayah tanamkan di saya sejak kecil itu, yang adalah yang saya lakukan hari ini. Dari, saya olahraga tiap hari soalnya. Tiap hari, karena ayah juga. Dulu tuh rajin sekali pastikan olahraganya dari semua. Dari lompat tali, basket, berenang, bela diri, semua pokoknya harus bisa. Gak laki, gak perempuan, pokoknya semua harus bisa. Kemudian musik. Musik itu sebelum tidur tuh, pasti ayah tuh pasangin. Musik klasik waktu kita kecil ya. Itu juga saya gak inget, ingetnya tuh baru setelah ayah gak ada. Oh ternyata ini semua tuh, waktu gue lintur, oh ternyata semua tuh dari sana gitu ya. Termasuk hobi foto, ayah tuh rajin sekali. Semua momen keluarga tuh pasti difoto. Difoto, disimpan, dan yang pasti tuh rajin cerita. Itu real sekali. Jadi kalau malam itu, kita tuh benar-benar nunggu gitu loh. Karena ayah tuh kalau cerita kan sangat ini sekali ya, sangat ekspresif sekali. Kayak yang masih cerita di film itu loh. Momen-momennya itu tuh, buat saya tuh sehari-hari seperti itu. Oh, berarti dia good storyteller banget ya. Very good storyteller, very caring. Tapi juga he's a, he's a very, dia kan guru ya. Guru, kebetulan kakek juga guru. Jadi bahkan saya tuh baru nge, oh iya saya dulu belajar ngetik pun dari ayah. Belajar bikin selet pun dari ayah. Jadi bisa ayah kerja di mejanya, di rumah itu. Saya di manja belakangnya, menjem mesin ketik ya. Sambil ayah ngajarin, gini loh cara ngetik gitu loh. Gini loh kakak mau cara bikin surat. Itu saya baru nge, tapi setelah ayah gak ada ya. Setelah itu tapi ya kembali, ya semuanya disyukurin lah ya. Iya betul. Tapi ayah tuh memang sangat-sangat ini lah, sangat-sangat caring. Iya, dan pendidikan tuh buat ayah juga nomor satu kan. Mau anak perempuan, laki-laki, semua. Banget, pendidikan tuh nomor satu. Dia selalu bilang bahwa anak laki, anak perempuan harus sekolah setinggi-tingginya. Orang tua tidak punya kewajiban apapun juga memberikan kepada anaknya kecuali pendidikan. Jadi setelah kamu selesai sekolah, tugas ayah ibu udah selesai. Kamu harus mandiri gitu loh. Jadi apa bener-bener sekolah tuh ya. Termasuk sih ngajarin PR apa segala juga. Ayah tuh. Bener-bener langsung turun langsung. Pemalam semua, iya. Jadi emang gurunya sampe di rumah juga diterapkan guru terus. Ya coba aja aku baca buku itu pas. Aku masih muda. Aku akademisku berantakan banget bu. Waduh, males sekolah, sering bolos. Coba aja aku bacanya udah dari SMP gitu. Pastikan merubah, bisa jadi kan merubah. Tapi yaudah lah, namanya juga perjalanan hidup bu ya. Tapi kan sekarang Rio juga kan terbuka sekali untuk belajar kan. Ya, ya, ya. Kan apalagi zaman sekarang, belajar kan bukan hanya dari sekolah. Ya, betul. Malah kalau ditanya dulu yang dipajari di sekolah berapa persen yang dipakai sekarang? Mungkin gak sampai 10 persen. Ya. Selebihnya itu benar-benar kan bagaimana belajar untuk belajar dalam hidup kan ya. Ya, betul. Jadi jangan kecil hati, cuma saya ingat pesan ayah satu dulu. Kamu itu harus baca buku. Karena kamu bayangkan, itu hidup seseorang ada dalam satu buku. Pengalaman hidup puluhan orang itu, kamu bisa baca dalam beberapa jam. Alangkah bodohnya kamu kalau kamu baca buku. Benar juga ya. Jadi ayah itu dulu kalau malam minggu, jalan-jalan itu, hanya bawanya ke toko buku. Toko mainannya mungkin, misalnya pergi 10 kali, toko mainannya mungkin sekali. Selebihnya itu toko buku. Dan itu saya jalankan sampai anak saya juga sekarang. Tapi sedih banget beberapa toko buku sekarang udah ada yang tutup ya. Iya sih. Sekarang nyari toko buku emang susah, makanya nyari toko bukunya di online. Online. Tapi maksudnya ya betul-betul ya harus buku itu memang... Benar sih. Pembelajaran lah, pembelajaran intinya kan pembelajaran. Aku juga mencoba menerapkan itu sih ke anakku. Maksudnya tiap malam bacain cerita, beli buku. Itu pasti diingat banget tuh. Satu lagi saya juga ingat waktu saya kecil itu, ayah itu kan sangat, itu bondingnya kan kuat sekali. Jadi kita di giliran, mau naik di pundaknya ayah. Jadi bisa puter-puter gitu semua. Itu sampai sekarang masih ingat banget tuh. Emang ayah itu luar biasa sekali sih. Sekarang giliran saya ya. Iya bu, silahkan. Jadi kalau ada moral cerita dari film Love and Faith yang Ryo ambil, yang mungkin memberikan life impact kah dalam keseharian atau cara berpikir dari seorang Ryo Dewan itu, boleh disyari? Aku mungkin hampir sama sama ibu, awalnya dulu orang introvert, lebih gak pedulian malah kadang-kadang. Tapi Love and Faith menjadi salah satu film yang ngebikin aku, oh ternyata gini ya, jadi orang, jadi manusia gitu. Ternyata harus seperti ini ya, karena salah satunya ke keluarga gitu, aku tuh cukup pasif banget sama keluarga. Dan ketika film itu ya, akhirnya aku ketika aku membangun keluarga, itu menjadi salah satu fondasi juga untuk ngejalanin keluarga gitu ya. Iya sih memang kayak ayah itu bahkan kayak anak-anak saya, itu kan cucu kan, biasanya kan ayah kan deketnya sama anak gitu ya. Ini gak anak-anak saya, cucu-cucunya tuh sangat dekat sama ayah. Jadi waktu mereka kecil itu, bahkan mereka yang bawa ke museum geologi, museum tanah itu ayah gitu loh. Jadi makanya mereka tuh sangat dekat ya, waktu ayah, kan beberapa tahun terakhir tuh ayah itu kan di kursi roda. Terakhir aku ketemu juga kan ayah udah gak bisa. Iya udah lebih, udah agak susah kan ya. Kita tuh semua tuh sampai menyesuaikan gitu loh. Pokoknya mau kemananya, mau kegiatan apanya, pokoknya semua harus sesuaikan dengan ayah saya gitu loh. Jadi cucu-cucunya juga janjian, kapan siapa ngangkat roda dan sebagainya gitu loh ya. Jadi benar-benar sangat ini lah ya, sangat-sangat kuat boningnya. Tapi karena itu juga jadi gak pernah ada penyesalan lah ya. Mereka selalu kenang dengan baik gitu loh. Iya, aku yakin mungkin kalau ayah nyaksiin sekarang pasti dia akan sangat seneng banget gitu. Melihat gimana OCBC NSP sekarang berkembang gitu. Nah Bu, kira-kira ada gak sih momen yang sangat besar menurut ibu dan keluarga yang ketika momen itu terjadi, ibu kayak di hati kecil ibu tuh ada berharap, ah coba ayah bisa nyaksiin ini langsung ya gitu. Pasti waktu 80 tahun itu is a big thing ya. Karena buat ayah NSP atau OCBC NSP itu disamping keluarga tuh OCBC NSP gitu loh. Jadi saya ingat waktu hari terakhir sebelum ayah di rumah sakit dan setelah itu pergi, acara terakhirnya itu adalah dengan para teman-teman OCBC NSP. Jadi acara pas Incia gitu kan ini, pas Imlek datang silaturahmi, itu acara terakhirnya. Padahal waktu paginya tuh ibu tuh udah bilang, ini gak tau nih ayah bisa ikutan apa enggak acara ini. Karena dari kemarin udah sakit terus, udah gak bisa bangun, gak ini dan sebagainya. Tapi pagi itu, waktu saya datang, hai papi gitu loh. Dia semangat, hai Link nanti ada acara ya katanya. Dia sangat excited untuk mau ketemu teman-teman semua. Dan dia tuh bisa stay throughout the event gitu loh. Betul-betul attachmentnya tuh luar biasa ya. Jadi kalau dia bisa melihat OCBC NSP 60 tahun, tapi ayah selalu disitu kok. Ayah selalu disitu karena memang spiritnya tuh ya, T-A-T-B-nya itu ya. Jadi ya kami sih selalu bersyukur ya, walaupun beliau sudah pergi buat saya, he's always here, ya di hati, di pikiran, di semangat. Dan kalau kita selama kita menjalankan apa ajarannya, ya buat saya itu sudah he's there gitu loh. Nah ibu sekarang apa kabar? Baik-baik, ibu juga T-A-T-B banget soalnya kan. Jadi sepanjang COVID pun tetap semangat ya. Kan waktu itu kita sempat waktu di awal-awal COVID kan, waduh ini bagaimana ibu harus di rumah dan sebagainya. Gak bisa, kan ibu tuh ada laboratorium klinik ya, ingat ya. Gara-gara ayah tuh waktu sakit-sakitan terus, jadi akhirnya ibu tuh buka laboratorium klinik, biotest gitu loh. Supaya ayah tuh bisa diperiksa dengan baik dan tepat gitu loh. Nah terus kan kita was-was, itu kan banyak pasien, banyak orang sakit kan. Apalagi jamannya COVID. Ibu tuh masih tiap hari kesana. Setiap hari? Setiap hari. Terus kita kan, itu kan banyak virusnya dan sebagainya. Enggak, tapi pasien itu harus dilayani dengan baik gitu loh. Jadi ya ibu ya ayah tuh sama, jadi kalau udah komitmen itu harus dipegang. Jadi kalau kayak di biotest itu, kalau pasien itu harus dilayani dengan baik. Saya ingat waktu dulu di bank itu, ayah tuh ngajarin saya, kamu ingat ya, orang itu naruh uang di bank, itu karena percaya sama kamu. Kamu harus jaga komitmen itu, kamu harus sangat jaga kepercayaan itu. Kepercayaan itu kan kayak pinsil. Sekali patah, gak bisa disambung lagi gitu loh. Jadi, betul-betul tolong dijaga kepercayaan itu gitu loh. Jadi kita tuh ibaratnya di bank, kalau kita memberikan pinjaman itu, kita harus bisa bayangkan, ini uang akan kembali gak ya nanti? Supaya apa? Karena itu kan bukan uang kita, itu kan titipan masyabah, titipan di posan, kita pastikan harus bisa kembalikan. Jadi di situ pun, komitmen ya, menjaga kepercayaan itu udah, benar-benar harus berakar banget gitu ya. Gitu loh, jadi ya. Tapi kalau tadi dengar cerita ibu, hidup itu kayak pensil kata bapak. Itu kan indah banget ya, kalimat itu. Kayak gak banyak orang terfikirkan gitu, bahwa hidup itu kayak pensil ketika patah. Nah, memang kita bisa melihat bahwa sosok bapak, a good storyteller, dan juga pendongeng, dan pencerita gitu ya ibu ya. Iya, iya, iya banget sih. Ini kalau ngomong-ngomong, apa, komitmen dan sebagainya, boleh tahu gak, kalau buat Rio itu, prinsip hidup, pegangan hidup, kan Rio ini, apa, very successful ya, maksudnya banyak sekali perannya juga, bukan hanya sebagai aktor, juga sebagai pengusaha, dan sebagainya. kira-kira prinsip hidup, pegangan hidup itu apa sih yang, Rio tegang dan jalani terus selamanya? Tidak ada yang tidak bisa. Yeay! Salah satunya itu. Ya, mungkin kalau dulu aku punya kalimat yang, menyampaikannya beda, tapi sebenarnya artinya sama gitu. Ya, sebelum lo nyoba, jangan bilang bahwa lo, gak bisa. maksudnya, lo harus nyoba dulu gitu, kenapa gak lo coba. Kalaupun memang gagal, setidaknya, ya, lo udah nyoba dan lo tau gitu, prosesnya. Dan proses itu terkadang yang, sangat mahal juga kan Bu. Kayak itu yang, yang akhirnya, ngasih insight dan input ke dalam diri kita, proses tersebut, menjadi kita yang lebih dewasa. Iya kan? Iya sih. Saya jadi ingat, apa, ayah suka, pertama kalau kita lagi susah gitu ya, saya ingat waktu itu lagi, lagi ada masalah besar, kita tuh buntu, kayaknya tuh, aduh harus gimana, muka tuh kayaknya mungkin udah ketekuk kali ya, ayah lihat. Terus, dia senyum aja gitu loh, dia bilang, lagi ada masalah ya? Terus, kok malah senyum gitu kan? Terus, dia bilang, kamu itu, kalau punya masalah itu, harus seneng. Harus terima kasih, harus asik, katanya. Terus, maksudnya gimana kan? Kamu bayangkan, kamu kalau dapat masalah itu, kamu seperti, kamu sedang diuji. kalau kamu bisa menghadapi masalahnya, kamu lulus ujiannya, sama seperti kamu sekolah kan? Kalau sekolah, ujian, lulus, naik kelas kan? Atau lulus beneran kan? Jadi sama, dalam hidup juga, dalam pekerjaan juga. Kalau kamu menghadapi masalah, terus kamu diuji, bisa jalan dengan baik, artinya kamu akan diberikan kepercayaan lebih, kamu akan diberikan, tanggung jawab lebih gitu loh. Jadi, kalau kamu sudah dikasih masalah itu, mesti seneng, mesti asik gitu loh. Tapi itu tuh, benar-benar membekas banget, dan, namanya hidup, pastikan banyak masalah ya. Jadi, kita tuh semangat terus gitu loh. Semangat terus, dan, yaudahlah, panjang menyerah. Ada masalah, asik. Iya bener. Awalnya sih, menghibur diri ya, tapi lama-lama biasa juga sih. Ya bener, bukan ya hidup ya, pasti kan. Ada aja masalah kan. Jadi kalau diberi masalah, bersyukur. Iya. Kalau masalah kita malah stres gitu, stres terus terus, seumur hidup ya kan. Bener, kan? Karena, artinya belum lulus. Iya, bukan lulus-lulus. Belum lulus. Jadi, saya juga suka menghibur diri begitu sih, kalau lagi, ini kayaknya kok, gagal lagi, gagal lagi gitu kan. Terus, oh, emang belum lulus kali ya, belajarnya belum pas. Tapi, semua pasti ada waktunya. Iya kan, kadang-kadang, ya, atau dalam bentuk yang berbeda gitu kan. Jadi, gak pernah boleh putus asa ya. Dan, kembali lagi bahwa, kalau, udah bener-bener kita dead end gitu sama masalah, keluarga akan menjadi salah satu kunci untuk kita bisa release stress tersebut atau masalahnya, bener gak? Amat sangat. Jadi, kalau, apa, pembelajaran dari banyak orang juga ya, saya ingat waktu itu baca dari, seorang yang begitu powerful, pada satu saat, kemudian dia sangat terpuruk. Terus, dia memberikan pembelajaran, setelah dia naik kembali, dia bilang, yang paling berharga dalam itu adalah keluarga. Ya, jadi, makanya saya pun selalu mengingatkan juga ya, pada teman-teman di kantor semua, harus selalu berimbang, harus selalu berimbang, dan saling mengisi. Ya, karena keluarga itu kan, bukan pilihan ya, maksudnya, udah diberikan begitu sama, sama yang di atas, jadi, kita harus bisa jaga, kita harus bisa, apa, menjadi penyemangat kita bahkan ya. Ya, buat Ryo sendiri, yang paling, apa, strongly influence, yang paling memberikan influence, paling kuat, dalam hidup siapa? Siapa ya? Ya, mungkin, bapak ibuku juga sih ya, dan, orang-orang yang aku ketemu, sepanjang aku hidup sih, maksudnya, terkadang ya, kayak ibu nih, pasti, ada pengaruh, terhadap kehidupanku ke depannya nantinya, gitu, aku pastikan nih, dari obrolan kita ini, aku mendapat banyak input, dan juga insight, ya bener juga ya ibu ya, kayak tadi, pensil patah, itu pasti akan, akan membekas gitu, di benakku gitu, jadi, sama kayak tadi, balik lagi ke pertanyaan, yang ibu bilang bahwa, karakter apa, aku karakternya seperti apa gitu, tapi, setiap karakter yang aku mainin, malah, malah dia yang, dia yang, membuat Ryo, menjadi lebih utuh aja gitu, Ryo Dewanto, yang saya ingin ya gitu. Tapi saya sepakat sekali sih, jadi, kalau saya suka ditanyakan, jadi, pengurutan kamu siapa gitu kan, mentor kamu siapa, jawaban saya sebenarnya, sama seperti itu, kayaknya semua orang itu adalah, menjadi guru kita gitu kan, bahkan orang-orang yang, paling jahat pun sama kita, mungkin kita belajar paling banyak dari situ, betul, jadi, dari situ kita bisa terus berkembang, dari situ kita bisa, oh iya, ternyata bisa begini, oh ternyata bisa begitu gitu kan, gak mesti harus satu orang, itu pasti benar 100% gitu kan, jadi, setiap momen, benar-benar apa, pembelajaran seumur hidup ya, benar, setuju, aku setuju banget, ya makanya, apalagi aku mikir, dulu akademis aku kan berantakannya, oh ternyata, hidup tuh bukan, cuma sekedar di sekolah aja, ya hidup sampai sekarang, kita tetap belajar gitu, ketemu orang pun juga, ketemu lingkungan baru, ketemu bersosial, ya selalu akan ada, pembelajaran baru gitu di hidup. Tapi betul-betul, sekolah itu bukan segalanya, maksudnya, semoga anak-anak saya gak denger ya, nanti matemabal sekolah lagi, ya maksudnya, ayah tuh selalu mengatakan gitu, memang pendidikan segalanya, tapi, jangan dijadikan patokan mati, bahwa kamu, kamu berpendidikan, terus kamu sudah tahu segalanya, bahkan sebaliknya gitu kan, jangan lupa membuat, kita lebih rendah hati lagi, untuk mau belajar. Jadi, kayak ayah itu kan, sebenarnya kan mau sekolah, sudah diterima di ITB, tapi akhirnya dia harus mengalah, karena orang tuanya gak punya, gak punya dana, adik yang sekolah waktu itu kan, yang akhirnya adik yang meninggal itu. Jadi ayah sendiri gak pernah kuliah, ayah hanya sampai SMA, ibu juga sama, hanya sampai SMP, tapi kalau gak mau sekarang, profesor pun bisa kalah gitu loh, sama ibu saya. Jadi, rasanya, apalagi tadi ya, seperti zaman sekarang, pembelajaran itu dari mana aja ya. Iya betul, tapi bukan berarti akademis gak penting ya, penting juga ya. makanya saya bilang, anak-anak jangan, itu pada sekolah. Emang suruh bahasa lah, kan ada tuh bukunya, grade A, student with A grade, jadi pokoknya, anak-anak yang, angkanya dapat A waktu sekolah, itu akhirnya, bekerja untuk anak-anak, yang angkanya B, apa C gitu loh. Jadi memang, akademis itu bukan segalanya. Terus anak saya bilang, jadi gimana ya Mami? Terus sekolahnya gimana? Ya kamu tetap lakukan yang terbaik gitu loh. Karena itu kan salah satu sudut, bukannya berarti bahwa, kamu tidak bersekolah, itu akan menjamin kamu lebih baik, sebaliknya juga, kamu bersekolah juga tidak menjamin lebih baik gitu, kan yang penting, kita mau belajar ya. Benar. Aku pikir ibu ngambil bukunya, nak kayaknya kamu nanti aja baca bukunya, sudah selesai lulus sekolah. Hampir begitu, tapi kan terlambat, anak sekarang belajar dari mana aja gitu kan. Betul, betul. Tapi wah ini, ya banyak sekali sih ya, komitmen yang terutama, saya belajar dari orang tua sih ya. Tapi terima kasih sekali loh Ryo, bisa membawa, semua pembelajaran ini ya. Bahkan, ikut menjadi, apa, yang diterapkan juga ya. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Nah bu, kalau ngomongin, ibu udah nonton kan? Udah lah ya Love and Faith. Awas aja kalau ibu belum nonton. Harus tanyanya udah berapa kali. Udah berapa kali, udah berapa kali bu? Wah gak hilang, apa gak kehitung? Oh gak kehitung? Gak kehitung. Oke, nah aku boleh tahu gak, kalau rating dari 1 sampai 10 nih, kira-kira ibu ngasih, nilainya berapa? Jujur aja, dalam konteks apa? Dalam, in general. Keseluruhan. Kalau sebagai film? Hmm. Oh, kalau sebagai film sih, tapi saya bias dong. Iya makanya jangan, sebisa mungkin, lebih objektif. Lebih objektif? 8. 8? Oke. Boleh tahu kenapa, gak 10? Mungkin karena saya tahu, bahwa ada lebih dari itu gitu loh, substansinya. Oke. Jadi maksudnya, dramanya iya, tapi saya merasa, ada yang gak keluar gitu pesannya. Ah, iya. Makanya, agak bias juga. Iya, iya. Gak apa-apa, ada pesan-pesan yang kurang begitu, tersampaikan. Iya. Saya merasanya seperti itu sih. Maaf. Saya jangan maaf, lebih kurangnya maaf ya Bu ya. Enggak, enggak lah, enggak lah. Enggak, bukan dari rionya. Kita sampai, terus saya nanya kan, sama waktu itu sama serta-serta, kok cuma sampai di situ? Kayak maksudnya, anaknya kan waktunya cuma dua, terus saya, loh saya anak keempat loh, jadi saya di mana gitu kan. Terus, ya nanti itu kan ceritanya panjang sekali soalnya Bu. Oke, 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 oke. Jadi maksudnya kita juga sangat, sangat grateful lah ya. Tadi kan memang ngomong ceritanya kan, apa, Pak Yang Emotion itu kan, dia membaca buku itu di airport, dia beli buku itu di airport, waktu dia mau ke Singapura, nunggu istrinya sakit kalau enggak salah ya. Dan buku itu yang memberikan semangat, untuk dia ya. Jadi, makanya kita juga waktu ditanyakan, boleh enggak buku ini difilmkan waktu itu? Kalau kita udah mendengar backgroundnya, kalau memang niatnya untuk memotivasi, untuk memberikan spirit yang begitu positif untuk semua orang, kenapa enggak gitu loh. Tapi jadi, sama sekali enggak ada hubungannya sama keluarga yang buat, atau sama sekali enggak ada hubungannya sama Pak INSP yang buat? Memang, memang benar. Saya juga, saya tahu lah maksudnya proses itu gitu kan. Dan ketika saya ditawarkan filmnya pun juga, saya cukup, cukup, pemilih dalam memilih film, atau peran yang saya mainin kan. Nah, untuk memainkan film biopic gitu Bu ya, buat saya, saya juga sangat memilih kan, karena sebisa mungkin saya hanya memainkan satu karakter aja biopic, kalaupun harus mainin gitu. Dan ternyata, Pak Karmaka menjadi salah satu perjalanan hidup saya di dunia acting gitu, untuk saya mainin perannya. Makasih lagi, sekali lagi Bu. Thank you. Saya yang makasih sekali, Ryo juga sudah sangat, ya jadi betul lah, saya bisa sekali melihat, banyak ayah saya, di karakter yang Ryo mainkan. Jadi tadi, dari cara ceritanya, dari cara relate ke keluarganya, ya seperti itu. Di kantornya, waktu semangatnya, yang bicara depan buru dan sebagainya, itu seperti itu. Jadi, terima kasih sekali, sebetul-betul bisa, apa, memportray dengan begitu baik ya Ryo. Dan sekali lagi, happy anniversary Bu, yang ke-80. Makasih, makasih. Kalau boleh saya, summary kan, tiga hal yang mungkin, saya belajar dari Ryo hari ini ya. Apa itu Bu? Kalau salah, kalau dikoreksi ya. Yang pertama, tadi ya, sebagai partnership itu kan, saling mendukung, saling mengisi, betul-betul harus saling menguatkan. Betul. enggak bisa jalan masing-masing. Sinerginya itu harus terbangun. Dan yang kedua tadi ya, pembelajaran yang luar biasa, pembelajaran itu kan dari semua, dari semua. Jangan membatasi diri ya. Dan yang ketiga, yang pasti tidak ada yang tidak bisa. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast TIATB with me. Leave your comment atau feedback di Instagram saya, at Parwati Surya Udaya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan, live your life dengan semangat, tidak ada yang tidak bisa. Terima kasih sudah menonton.